Pemirsa Muhammad Hussein, relawan kemanusiaan di Palestina membagikan kisahnya selama berada di Gaza. Menurut Hussein, Zion Israel secara sistematis menggunakan roket untuk melakukan genosida dan meruntuhkan bangunan warga Palestina. Tiga kali balik-balik, yang kelima kalinya berhasil, Alhamdulillah. Dari lima kali itu apa aja tantangannya Mas Hussein? Banyak sekali ya. Jadi pertama resiko. Satu-satunya jalan yang menghubungkan antara utara dan selatan itu adalah jalan Salahuddin. Jalan utama. Dan jalan ini namanya jalan kematian. Karena disitu banyak kasus mobil-mobil itu dibom ketika berjalan. Dan warga yang sedang mengungsi pun itu seberapa kali dibom. Dan bayangkan saya tiga kali balik-balik, kondisi jalan saat itu sepi. Tidak ada mobil selain mobil saya doang. Jadi apalagi saya naik mobil itu bukan mobil ambulan ya. Yang mungkin kalau ambulan kan lebih terjamin paling tidak kan. Saya naik mobil biasa, naik mobil sipil biasa. Tanpa ada keamanan, ekstra keamanan apapun? Tidak ada. Dan itu sekali lagi jalan kosong. Cuma sendiri doang. Kenapa? Karena saat itu kan tidak ada bahan bakar. Jadi banyak mobil-mobil itu yang diparkir karena tidak bisa bergerak. Karena mobil-mobil yang saya tumpang ini bahkan pakai minyak goreng. Itu benar mas pakai minyak goreng? Iya. Itu pakai minyak goreng. Itu mobil teman saya, tetangga saya. Dan dia bilang, saya pakai minyak goreng untuk bisa nganterin kamu ke perbatasan. Sesulit itu bahan bakar dan persediaan yang benar-benar ditutup oleh Israel? Iya. Betul. Sesulit itu. Dan bagaimana bisa mengatasinya? Masih bisa bertahan gitu di sana? Dengan kondisi yang benar-benar tanpa ada ketersediaan, logistik. Iya. Jadi mereka tidak punya pilihan. Selain mereka bertahan. Biasanya kalau misalnya di hari-hari normal mereka makan itu untuk kenikmatan, sekarang mereka makan untuk bertahan saja. Satu porsi yang biasanya dibuat dua orang, mereka buat lima orang. Tidak ada gas untuk masak, ya mereka pakai kayu bakar. Tidak ada obat bius untuk amputasi tanpa obat bius. Jadi ya memang itulah resiko dan itulah the only option yang dimiliki oleh warga Gaza. Sejauh ini mungkin bisa dijelaskan atau diceritakan kengerian-kengerian seperti apa yang Mas Yusen alami di sana? Iya. Sebetulnya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya. Memang beda. Kalaupun saya berusaha menyampaikan, itu akan beda rasanya. Contoh kalau di malam hari itu, intensitas serangan benar-benar keras. Bam! Dan suara bumi itu tidak hanya suaranya menggelegor, tapi guncangannya itu luar biasa. Dan Zionis ini menggunakan roket yang ketika jatuh ke tanah itu menghasilkan getaran gempa bumi kekuatan 3,6 skaliter. Wow. Jadi itu goyanglah itu benar-benar. Dan itu terus terjadi setiap malam. Apa-apa tidak berhenti. Ketika kita ingin tertidur itu, kita melihat langit-langit beton kan, kita berpikir, ini bisa jatuh kapan saja nih. Kita bisa jadi korban kapan saja. Karena semua korban jiwa yang jatuh, 14 ribu korban jiwa yang meninggal, itu sama seperti kita. Tidak pernah terpikir bahwa dirinya akan menjadi korban selanjutnya. Jadi kita hanya berpikir, mungkin ini malam terakhir saya. Kami hanya sedang menunggu giliran. Apa persiapan yang pada saat itu dilakukan? Doa saja. Doa. Biasanya kita, hudunya jangan terputus. Kita berharap kalau kita meninggal dalam keadaan suci lah. Dalam keadaan sudah berhudu gitu kan. Usaha lainnya, kita alihkan fokus kita. Baca Quran, misalnya kan, atau yang ngetik. Jadi semakin kita membayang-bayangkan kematian, semakin kita takut sebetulnya. Belasan tahun di Gaza? 12 tahun. 12 tahun di Gaza. Apa sebelumnya mungkin sudah tahu konflik di Gaza seperti apa? Dan kenapa memutuskan untuk menjadi relawan? Yang Mas Hussein pasti tahu, di sana pasti rawan kondisinya. Jadi ini kembali kepada edukasi orang tua. Sejak saya kecil, sejak saya masih balita, sejak saya masih SD. Memang ayah saya, Almaruhum ini adalah seorang kiai yang memiliki tingkat kepedulian sangat tinggi kepada seluruh masyarakat dunia, terutama Islam di Palestina. Saya selalu disampaikan bahwa kamu punya saudara-saudara di Palestina yang terjajah. Dan juga kita punya kewajiban menolong mereka. Terus, dan saya tumbuh kembang dengan ide seperti itu. Sudah ditanam seperti itu? Ya, apalagi ketika kita semakin dewasa, kita melihat. Ternyata konstitusi kita juga mengharuskan kita untuk mendukung Palestina. Jadi kedatangan saya ke Palestina itu, itu untuk menjalankan misi saya sebagai seorang manusia, misi saya sebagai seorang muslim, dan misi saya sebagai seorang Indonesia. Ada misi kemanusiaan, misi agama, dan misi konstitusi. Dan kenapa saya stay menetap di situ? Karena pertama memang tidak mudah masuk ke Gaza. Tidak semua orang itu mendapatkan karunia dan anugerah ini. Maka saya harus memanfaatkan. Pemirsa informasi tadi sekaligus menutup Anyu sepagi hari ini. Akhir kata, saya Camar Haenda. Dan saya Ayano Fus, pemirsa pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Terima kasih atas kebersamaan Anda.